Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham India saham ini di perdagangan hari ini cukup fluktuatif ya sempat turun jauh di 2060 kemudian mantul ya terendah 2040 ya kemudian mantul di season kedua hijau walaupun hijaunya cuma 10 poin ya 0,47 persen tapi ini cukup bagus juga bagi ini ya karena memang selama ini beberapa waktu ini kan turun terus ya teman-teman nih saham ini ini turun dari 2800 ya ke 2160 ini turunnya ini sudah berapa persennya Coba kita lihat 2800 tipe eh dikurangi 2000 berapa 160 640 poin dibagi 2800 udah turun 22,8 persen ya jadi secara teknikal ini saham yang sudah turun lebih dari 20 persen itu memang biasanya mantul ya teman-teman walaupun mantulnya nanti lanjut apa dia balik lagi ya Nah ini mantul cukup lumayan nanti kita lihat secara apa catnya bagaimana Indy ini cukup menarik karena memang di BV nya masih 0,59 teman-temannya pernya tiga terus ini kemarin turun tuh karena habis pembagian dividen ya kalau nggak salah Coba kita lihat 4 Mei ya pembagi hukum date-nya 4 Mei dividennya 208 208 itu kalau dibagi dengan 2800 mungkin sekitar berapa itu ya 14-14 persen untuk cukup banyak ya Coba kita lihat dulu ya Hai 208 208 dibagi 2008 7,4 persen ya teman-teman Oh ini yang Agustus 2022 ya ini 14 persen kalau dibagi dengan yang sekarang dengan yang sekarang mungkin ya 208 dibagi 2160 Oh enggak ini ini enggak enggak pas sini ya dividen yieldnya ini kita lihat 4 Mei ya kumpetnya 4 Mei dan ini cukup konsisten dalam nama bagian dividen ya tuh indi ki-1 turun ya temen-temen labanya turun ini dari 207 ke 172 jadi kemungkinan nanti eh labanya secara total juga turun ini temen-temen indi ini walaupun net profitnya 895 miliar cashflow cashflow nya 2,48 triliun ya Hai jumlah lembar sahamnya berapa ini di lima eh kecil ya teman-temen makanya PS nya cukup lumayanlah cukup tinggi ya tahun 2022-1367 ya 2023 ini kayaknya turunnya nah ini kita lihat indi ini sebenarnya belum turun eh terendah ya tentu turun terendah itu di 2020 ya tadi harga terendah berapa 2040 ternyata deo 2040 sudah mantul ya jadi kemungkinan indi ini mau naik lagi ya nah ini serenam bulan masih turun satu tahun turun tiga tahun masih naik ya temen-temen dari harga 390 ke 2160 ya hampir enam kali lipat lebih lima tahun fluktuatif ya temen-temen jadi saat krisis itu sebenarnya saat yang paling bagus untuk membeli sebuah saham komoditas ya ini tahun 2020 ini harganya 390 kita lihat tekniknya ini indi ini ada gap down disini ya ini ARB setelah umpid yang membagian dividen setelah membagian dan dividen ARB kemudian besoknya sudah naik ya secara stokastik ini bagus sudah mulai jenuh jenuh jual ya bowlingernya sudah di bawah bisa spekulasi beli emasidiosilator juga mengeruh ke bawah emasidiosilator juga masih mengarah ke bawah ya tekniknya indi ini eh downtrend ya temen-temen dibawah ma100 dibawah ma200 tapi secara stokastik strong buy RSI buy MACD masih sell Williamnya strong buy ya foreign keluar ya tadi foreign keluar tapi ini malah positif berarti ini eh cukup bagus ya ini temen-temen bisa mulai cicil beli untuk indi dan tetap masuk secara bertahap ya mungkin kalau dibawa ke 2040 lagi teman-teman bisa ambil ya di sana ya sekitar 2040 ya 2050-2040 tapi kalau enggak misalnya tren harga komunitas batubaranya naik ya ini bisa naik ya tentu karena memang secara pbv itu sudah murah banget ya ini hampir sama dengan medko ya medko hari ini juga naik naik cukup tinggi medko 3,8 ya medko secara ini terendahnya di 920 sempat tertinggi di 970 kemudian kena profit taking ya dari jadi 935 teman-teman bisa mulai cicil beli ini untuk medko ini menarik karena harganya sudah murah ya Nah ini secara bollinger juga bagus ini masih di bawah semulai menyempit juga oscilator juga masih turun tapi udah mulai ada perawak perlawanan naik karena hijau yang hari ini ya MACD juga sudah mulai naik ke atas tekniknya buy untuk medko ya foreign keluar Oh foreign masuk semua jadi buy ini untuk medko ini sudah mulai bagus untuk kita mulai koleksi Oke itu dulu teman-teman untuk review saham indi dan medko ini mudah-mudahan bermanfaat ini dua saham yang PPV nya masih relatif murah ya jadi teman-teman bisa mulai cicil beli dan secara bertahap oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh